Dan di video ini pun Loli menyampaikan kekesalannya terhadap Cindy yang udah mengumbar-umbar auratnya Karena si Loli sekarang udah pake hijab gitu dia sampe emosi banget dengan Cindy nih temennya gitu ya Nah dia disini menjelaskan klarifikasi dan ini itu yang dipertanyakan oleh netizen dan disini dijelaskan oleh si Loli Seperti apakah lengkapnya temen-temen ya kita simak videonya secara lengkap Ya disitu gue nelfon dia gue fece dia karena inisiatif gue sendiri karena gue ingin meyakinkan dia Karena kalau gue akan ngebayar hutang ya disitu gue gak ada curhat satupun Oh iya gue hamil gue aborsi gue gak ada ya gak ada oke ya dan disitu pun gue pengen tidur Makanya gue pake tentop sama cara pendek ya dan lihat dong sekarang gue gimana ya gue sekarang udah pake hijab nih Gila lu ngapain lu ngapain lu nge screen record ke screen record kayak gitu anjing Gila teteh gue kemana-mana disini gue udah pake hijab ya Gue yang malu Gila teteh gue diliat-liat sama orang gara-gara siapa gara-gara lulah lu Ya ngapain lu nge screen record ke screen record kayak gitu anjing Ya Asal lu tau gue disitu niat baik anjing Karena gue pengen ngebilangin lu gue gak akan kemana-mana dan gue akan ngebayar hutang pada saat itu Gila lu Ya Dan gue gak punya hutang 400 juta ya Gue cuma punya hutang sama lu 30 juta ya anjing Jangan lu lebih-lebihin dan lu bikin-bikin Gila Ya Akan gue bahas nanti di part selanjutnya Gila lu Sampai dibilang katanya gue dipukulin Kan gue disitu udah bilang ke lu karena gue kejedot Dan disitu pun lu sendiri yang ngomong ya Cindy Ya Disitu pun lu yang ngomong ya Loli sih ngomong ke aku sih kejedot Tapi aku sih Apa namanya Berpikiran kalau Dia sih dipukul Ngapain lu dipikiran kayak gitu ngapain anjing Ngapain Gila Kalo gue udah bilang kejedot ya kejedot Ngapain lu pikiran kalo gue dipukul sama Fadil Terus Kalo misalnya lu Badan lu biru Lu kan juga punya pacar nih Ya Terus kalo misalnya badan lu biru Ya Terus nanti gue juga salahin pacar lu gitu Karena itu dipukulin Hah Karena itu pemikiran gue Iya Gila lu Anjing lu Gila Ya Gila Gue disitu gak tau ya Itu lagi di screen record Anjing lu Gila Padahal disitu gue niat baik Selama ini gue baik Gila lu Gue selalu ngebayar hutang Gak pernah gue gak ngebayar hutang lu Gila Sampai dibilang katanya gue nyicil dari live Gila Gila Terus Dua Tiga Bahkan lima juta kemana yang gue kasih ke lu anjing Kenapa lu cuman ngebilangin lagi live Kenapa lu cuman ngebilangin lagi live Coba kasih tau disini sama gue buktinya Gila gue aborsi dokternya sama siapa Di Apa namanya Rumah sakit mana Jem berapa Statement dari dokternya juga lu bawa Kalo pada saat itu gue aborsi Ya Jangan lu ngomong 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 Tanpa bukti Ya Gila Kasih tau dong Ke gue sini Yang tadi bukti tadi tuh Yang empat tadi tuh Gila Nah begitu reaksi Si Loli ketika melihat fotonya di upload Yang dia tidak suka gitu Sama si temennya Cindy gitu Nah disini netizen juga kasih nasihat lagi Gak capek-capek dan tidak lelah-lelahnya netizen pun Suruh Loli ini untuk segera kembali ke ibunya gitu ya Karena Udah capek banget gitu ngikutin Loli ini dari zaman kapan gitu ya kan Gak bisa berubah-ubah gitu Nah netizen juga sangat menyayangkan sikap Loli yang terus-terusan klarifikasi gitu ya Di Di storynya Baik itu di tiktok maupun di instagramnya Nah temen-temen gimana nih kalo menurut pendapat kalian Ini netizen banyak banget nanya-nanya Ini Loli kenapa sih sebenernya Kenapa sih Loli kenapa Kenapa Banyak banget netizen yang sangat menyayangkan sikap Loli Tersebut Nah semoga masalah ini cepat selesai Dan menemukan titik terangnya Dan semoga semuanya kembali Seperti sedia kalah Dan bisa bahagia lagi gitu Sekarang netizen tuh pusing banget Mikirin Loli Karena harus ngelurus Loli padahal satu Indonesia Udah nasihatin Loli Tapi tidak juga mempan Dan di video ini pun Loli terlihat sangat Menggebu-gebu sekali Marahnya ke Cindy gitu ya Entah gara-gara apa Sampai kesalnya sama si Cindy Si Loli ini sampe membeludak Marahnya sampe ngomong kasar banget Bikin netizen shock banget Dengar kalimat-kalimat yang keluar Dari mulutnya si Loli Kalimat-kalimat indah yang keluar gitu Nah teman-teman apapun itu Semoga masalah ini cepat selesai Dan kita juga bisa tidur dengan nyanyak pastinya Sampai disini dulu video Sampai jumpa di next video Aku baru sebetulnya Jangan lupa klik like dan share video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.